Intro Jadi yang dimaksud dengan Rizki diperbanyak Atau diperluas oleh Allah SWT Diberikan keberkahan Mungkin saja Gaji kita tetap segitu-gitunya 5 juta sampai 10 juta Tapi cukup untuk membeli apa saja Membeli ini cukup Membeli itu cukup butuh Ini cukup namanya Rizki pas-pasan Pas butuh ada Buka dompet ada Ketika kita ingin apa saja ada Itu namanya berkah Nah ada orang yang Rizkinya banyak melimpah Tapi kurang-kurang dan kurang terus Nah itu gak berkah namanya Ya Dibohongi orang Dicolong orang Dimaling orang Kita itu aman-aman saja Rizki kita Itu salah satunya adalah Karena kita mendapatkan Bonus dari Allah Karena kita Silatul Rahim Ya Makna daripada Rizki Bahkan ada sebuah penelitian Yang menyatakan Yaitu Silatul Rahim itu Bisa memberkahi risik kita Ada riset Sosiolog dari Harvard Yaitu Tentang Tentang Bagaimana cara orang Mendapatkan pekerjaan Menurut riset yang dilakukan Pada tahun 70-an ini Hasilnya adalah Bahwa mayoritas orang Mendapatkan pekerjaan Berdasarkan koneksi Pribadi Hubungan silatul Rahim Kekluargaan Ini kadang-kadang Membantu kita Untuk dapatkan pekerjaan Nah kalau kita Enggak pernah interaksi Dengan orang Enggak pernah silatul Rahim Dengan orang Enggak pernah kenalan Dengan orang Bersara fisik Maupun wali medsos Enggak ada jaringan Enggak ada konek Sama sekali Bagaimana kita akan Dapat informasi Dan bagaimana kita Akan dapatkan Jaringan Dan bagaimana kita Akan dapatkan Rizki dari orang lain Orang lain Enggak kenal kita Maka salah satu Hasil risetnya Bahwa orang Dapatkan pekerjaan itu Karena silatul Rahim Karena hubungan baiknya Karena sering Connecting Dan membangun jaringan Dan ini betul Berarti kata Rasulullah S.A.W Barang siapa Yang ingin Rizkinya ditambahi Dan diperkaih oleh Allah Silatul Rahim Karena dengan silatul Rahim Banyak jaringan Yang bisa kita Bangun Alhikmat TV Media Referensi Islam Dapat diakses Di www.alhikmatv.com Dan playstore Android Alhikmat TV